Presiden Korea Selatan dan Perdana Menteri Cina, Lee Kiang antusias membahas investasi Ibu Kota Negara bersama Presiden Jokowi Dodo. Hal tersebut disampaikan, Menteri Investasi, Bahlila Hadalia, usai mendampingi Kepala Negara dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Investasi, Bahlila Hadalia, mengatakan, Presiden Korea Selatan, Yoon Sook-yung, dan Perdana Menteri Cina, Lee Jiang, antusias membahas investasi Ibu Kota Negara bersama Presiden Jokowi Dodo. Hal tersebut disampaikan, Bahlil, usai mendampingi Kepala Negara dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 8 September. Bahlil menjelaskan, pembicaraan soal IKN tidak datang dari Presiden Jokowi Dodo, tetapi dari Presiden Yoon maupun PM Lee Jiang. Kedua negara itu, lanjut Bahlil, akan menurunkan tim lebih detail lagi untuk berinvestasi di IKN, di mana Korea Selatan dan Cina tengah membidik investasi di beberapa bidang di bukota negara. Ada beberapa bidang, nanti dijelaskan nanti oleh Kepala IKN. Memang dia tadi tidak ada, tapi khusus untuk IKN, kami berencana di bulan September akan melakukan kunjungan ke sana, ke IKN, dalam beberapa hari. Mudah-mudahan bahwa Presiden bisa ikut untuk melakukan beberapa agenda groundbreaking terhadap pekerjaan-pekerjaan seperti hotel, rumah sakit, kemudian fasilitas-fasilitas umum, sehingga target kita di 2024 Agustus itu betul-betul bisa kita melakukan upacara 7 Agustus. Pahlil menambahkan, dalam pertemuan bilateral dengan pemimpin Korea Selatan itu, Presiden Jokowi turut menyampaikan percepatan pembangunan patrai kendaraan listrik. Sedangkan dengan Perdana Menteri Cina, Lee Jiang, Kepala Negara membahas beberapa kerjasama, diantaranya pengiriman komoditas seperti sarang burung walet, perikanan, buah-buahan, serta membicarakan realisasi investasi di berbagai tempat. Dari Jakarta, Perdana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.